Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 12 dan 13 Dendam Iblis pada manusia Setelah diusir dari surga, Iblis kemudian mengumumkan jendrang perang terhadap Nabi Adam AS dengan meminta waktu tangguh akan kematiannya hingga hari kebangkitan. Ungkapan Iblis ila yaumi yuba'atsun, sampai hari berbangkit, menunjukkan sakit hati dan dendamnya Iblis kepada manusia seakan tidak merasa cukup waktu menggoda manusia hingga kematian. Ia meminta kepada Allah untuk memastikan bahwa manusia itu benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah kemudian memberi tangguh waktu kepada Iblis untuk menyesatkan manusia dengan memanjangkan usianya, akan tetapi Allah tidak memenuhi permohonan Iblis secara sempurna. Ketika Iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari berbangkit, Allah hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Artinya, pada saat kiamat datang, Iblis juga harus merasakan kematian sebagaimana yang berlaku pada semua makhluk ciptaannya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 36-38 Artinya, Iblis berkata, Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka, manusia, dibangkitkan. Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, kiamat. Sahabat Hikmah Sejarah Pada bulan Muharram Allah Ta'ala mengusir Nabi Adam AS dari surga, kemudian menurunkannya ke bumi. Hal itu terjadi akibat Nabi Adam AS memakan biji-bijian surga yang terlarang. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Atas apa yang telah dilakukannya, Nabi Adam AS tak pernah putus asa selalu memohon ampunan. Hingga pada suatu hari, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima tobatnya bertepatan dengan bulan Muharram. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Fatalakka Adamu min Rabbihi kalimatin fataba' alaih, innahu huwa tawabur rahim. Artinya, Adam lalu menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka dia menerima tobatnya. Sungguh dia maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37 Dalam tafsirnya, Imam Jalaluddin As-Suyuthi menyatakan sepakat bahwa yang dimaksud adalah kalimat doa dalam Surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam, 40 tahun lamanya sejak terusir dari surga dan tinggal di bumi tidak pernah makan. Ia tidak paham apa yang harus dimakan. Selain itu, Nabi Adam juga dalam keadaan telanjang. Hingga akhirnya malaikat Jibril memberi kain wal hasil tenunan hawa yang kala itu belum berjumpa dengan Nabi Adam. Adam dan hawa terpisah selama 500 tahun. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, seorang sejarawan Mesir dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengatakan saat turun ke bumi Nabi Adam dan hawa dalam kondisi telanjang. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah. Sedangkan Adam di daratan India, Allah berfirman. Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan, di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-A'raf Ayat 24 Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Nabi Adam AS melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Nabi Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka, Jibril mengusap-usap kepala Nabi Adam dengan tangannya. Maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Katadah mengatakan, Apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya. Kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu, dikatakan, Muliakanlah paman-pamanmu, kurma. Ibn Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan, belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Nabi Adam AS mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wall. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wall itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi kepada Nabi Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Nabi Adam mengadu karena lapar. Sebab, dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa dua kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Nabi Adam a.s. membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Nabi Adam menanamnya. Ketika Nabi Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari dua kerbau itu diam. Nabi Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Nabi Adam. Mengapa engkau memukulku? Nabi Adam menjawab, karena engkau membangkang kepadaku. Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Nabi Adam. Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Akibat omongan kerbau ini, Nabi Adam menangis seraya berkata, Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun. Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Nabi Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Nabi Adam berkata kepada Jibril, Apakah aku sudah bisa makan? Jibril menjawab, Sabar. Kemudian Jibril mengambil dua buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, Apakah aku sudah bisa makan? Jibril menjawab, Sabar. Lalu Jibril pergi, dan membawakan sepercik api dari neraka Jahanam setelah merendamnya di dalam air sebanyak tujuh kali. Sebab, kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Wallahu'alam, waktu itu pakai alat apa? Yang jelas, Allah Maha Kuasa dan Jibril diberi kemampuan atasnya. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, Apakah aku sudah bisa makan? Jibril menjawab, Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu. Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara dua tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara dua tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang. Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Nabi Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Ibn Abbas r.a mengatakan, Apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa. Dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari, dia berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati? Jibril menjawab, dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab, dia berada di pinggir laut, pantai. Dia bisa mencari ikan dan memakannya. Adam berkata, Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi. Jibril berkata, Wahai Adam, bergembiralah, Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata, karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya. Ibn Abbas RA mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Nabi Adam AS telah berakhir, dan dia telah bertobat, Allah menerima tobatnya. Atz Sa'labi mengatakan, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, pindahlah dari negeri Hindi, India, ke Makkah, tawaflah di sekitar tempat Baitullah, dan mintalah pengampunan dariku, tentu aku akan mengampuni kesalahanmu. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan yakut merah dari surga, besarnya sebesar Ka'bah, jatuhnya di tempat batu karang putih yang menjadi sumber memanjangnya bumi. Di dalamnya ada lilin-lilin yang menyinarkan cahaya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepada Nabi Adam AS untuk menuntun dan menunjukkan ke jalan menuju Makkah. Bersamaan dengan itu, untuknya Allah SWT menurunkan tongkat dari pohon kayu as, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. Adam berjalan dan bumi dilipatkan untuknya. Setiap tempat yang terinjak oleh kakinya menjadi sebuah kampung. Dan setelah Nabi Adam AS memasuki Makkah, Allah mewahyukan kepadanya untuk tawaf di tempat yang akan menjadi bayi Tullah tersebut. Dia mengerjakan tawaf sebanyak tujuh kali tanpa memakai penutup kepala dan bertelanjang. Itulah sunahnya ibadah haji. Setelah Adam mengerjakan itu, Allah mengampuni kesalahannya dan menerima tobatnya. Tawafnya menjadi pelebur dosa. Setelah Adam bertobat, dia disuruh Allah untuk pergi ke Arafah. Adam pun pergi ke Arafah dan berdiam di sana. Tiba-tiba Hawa berjalan ke arah Adam. Mereka berkumpul di gunung tersebut. Sejak saat itu, diam, wukuf. Di gunung tersebut dijadikan salah satu bagian dari ritus ibadah. Tempat tersebut diberi nama Arafah. Adam dan Hawa saling kenal di tempat itu. Kemudian Adam tinggal sebentar di Makkah, dan kemudian pergi ke Tanah Hindi, India, bersama Hawa. Nabi Adam a.s. memiliki seorang putera bernama Shitz atau Seth. Dan Shitz adalah hadiah. Dan bahkan Shitz berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam a.s. Setelah kematian puteranya, Habil, Habil adalah seorang anak yang syaleh. Seorang hamba Allah yang syaleh. Sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Habil dengan Shitz. Tidak hanya seorang yang syaleh, tetapi juga seorang Nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Shitz, yang berarti hadiah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Adam ini, sangat dekat dengannya dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam a.s. hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu, selain untuk menyembah Allah saja, dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Shitz, setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam a.s., dia memimpin anak-anak Nabi Adam, dan dia memimpin dengan keadilan, dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain Qabil dan keturunannya berkembang, dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Shitz. Satu dari mereka, yaitu Qabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras, sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan, dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Sementara Shitz alaihi salam telah menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur, berbaur, bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Shitz alaihi salam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja. Dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut, dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling. Dengan seruling tersebut, dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara, suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia, dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri, suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan, lalu dia meraih sebuah loga, dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara, dan mereka datang. Lalu dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara, dan mereka datang. Mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita. Akhirnya mereka begitu asik menikmatinya, dan perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah SWT. Di lain pihak, Syedz alaihis salam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya. Dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka, cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar musik tersebut, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia. Melalui alat musik, dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam. Malam minggu. Dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu, di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya, semua orang benar-benar berpesta, pesta, dan mereka berpesta. Hingga datang waktu, di mana sebagian pemuda dari pihak shits dikunjungi, syaitan dan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini? Dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan, kaum Nabi Shits alaihi salam, mulai mendengarkan seruling ini, beberapa orang lewat mendekat, dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya, dan mereka mendatangi arah suara, karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari, dan itu pun memikat mereka, dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria muda ini mereka datang, dan mereka menikmatinya, karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya, mereka berpesta, mereka menikmati, dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan, kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda, dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah, dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang, dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak yang satu, kaum Nabi Shits alaihi salam, biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, golongan kabil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif, bersama-sama. Banyak orang menyukainya itulah zina, ya zina, perzinahan, perstubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu, dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan, saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingatlah orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu, membuat sekutu untuk Allah SWT, dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit, syaitan, iblis, sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat keempat, perlahan-lahan. Dan maka dari itu, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 21, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih, dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu, selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, syaitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini. Ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka. Jadi dia membawakan musik ke zinah. Iblis menggiring mereka sampai kesana. Dalam hal ini Nabi Shitz memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Shitz hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama, menyepakatinya. Bahwa dari keturunannya, datang sebagian besar para Nabi. Sebagian besar, Nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua Nabi, bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qabil. Sahabat Hikmah Sejarah, semoga kita dapat memahami betapa pentingnya untuk menjaga diri dari godaan kecil, yang dapat membawa kita menjauh dari perintah Allah. Amin. Terima kasih telah menyimak kisah ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain agar kita semua dapat belajar dari pelajaran berharga ini. Wallahu'a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.